Berita selep terkini Ladislau menjawab isu dirinya putus dengan Nathalie Holscher. Baru-baru ini hubungan asmara Ladislau dan Nathalie Holscher dikabarkan telah putus di tengah jalan. Hal itu lantaran Ladislau dan Nathalie Holscher sudah jarang tampil bersama di publik. Ladislau menjawab kabar miring tersebut. Ladislau pun membantah kabar dirinya putus dari Nathalie Holscher. Ia menyebut hubungannya dengan sang kekasih tak ada masalah dan aman-aman saja. Gak ada apa-apa kok, aman-aman aja, ujar Ladislau. Bula asal Spanyol itu mengatakan Nathalie Holscher sempat keluar kota untuk syuting. Sementara Ladislau pun rupanya juga keluar kota. Kemarin si Nathalie memang lagi di luar kota syuting. Terus kebetulan gue juga di luar kota syuting juga, jelasnya. Lantas Ladislau pun menyangka hubungannya yang diterpama salah karena tak pernah posting kebersamaannya dengan sang kekasih. Bukan kita gak posting bareng terus ada apa-apa, kan gak ada apa-apa gitu, ucapnya. Lebih lanjut, hubungan Nathalie Holscher dengan Ladislau rupanya sudah mendapat restu dari pihak keluarga. Sebelumnya, Nathalie Holscher kaget Azzam. Ternyata merespons mimpinya diajak Sule rujuk. Respons Azzam itu terjadi ketika Nathalie Holscher menceritakan mimpi didatangi Sule. Tak hanya didatangi Sule, dalam mimpi Nathalie Holscher itu ayah Azzam sampai minta maaf dan mengajak balikan. Ternyata dari cerita mimpi tersebut, Azzam setuju Nathalie Holscher balikan dengan Sule. Azzam adrian Syahsutisna, anak Nathalie Holscher restu ibunya Rujuh dengan komedian Sule. Reaksi tersebut terungkat saat Nathalie Holscher bercerita soal mimpinya belum lama ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!